Intro Cina mengirimkan kapal perang di wilayah Tibur Tengah di tengah konflik Israel dan Hamas yang belum juga meredah. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA mengerahkan setidaknya 6 kapal tempur mereka di tengah ketegangan di wilayah tersebut. Kapal perang Zibo juga turut diterjunkan. Zibo adalah kapal perusak berpeluru kendali tipe 052D Fregat Xingzhu dan kapal pasokan terintegrasi Kuindau Angkatan Laut ke-44 PLA. Kapal ini awalnya dilaporkan bergerak dari Pantai Muskat pada 14 Oktober silam dengan tujuan yang dirahasiakan. Kehadiran Angkatan Laut ini menandakan beroperasinya 6 kapal Tiongkok di perairan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Sikap Tiongkok di tengah konflik Israel dan Hamas ini buntut pengerahan USS Gerald F. Ford, kapal induk tercanggih Amerika Serikat, serta kapal tempur Washington. Selain itu beberapa negara, termasuk Inggris, Jerman dan Perancis juga telah mengirimkan pesawat militer atau sipil mereka untuk mengevakuasi warga negaranya di Israel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!